Halo teman-teman ketemu lagi saya William di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari Kaido House X Mini GT ini Nissan Skyline GTR R34 yang G-Ready warna hijau gitu ya ya ini kotaknya nomor 074 ini ada kayak blueprint mobilnya di kanan ini Kaido House.com ya ada nomornya ada open source nya juga di sini di kiri ini G-Ready Kaido House di atas ya Kaido House ini nomor 094 apa sih nomor mobilnya kali ya orang tahu juga tapi nomor mau rilisnya nih 074 ya kalau di bagian sini juga sama beda warna doang di bagian bawah ini kosin down warning adalah sesenisannya ini ada website websitenya dan mesos mini GT ini ya enggak ketahuan sih entah Cis atau enggak ya ini masih segel jadi ya ini langsung kita buka ini masih segel ini plastik ya segelnya dua ya jadi plastik luar segel sama di dalam juga ada dikasih ini isolasi bulat kiri dan kanan jadi kita buka dulu plastiknya kini segel pertama plastik ya plastik bisa di ini juga ya isolasi juga bisa sih cuman ya kita bukain aja nih segelnya Oke kalau untuk Cisnya itu bodinya ya warna besi atau zamak dan bodikinnya tetap warna hijau rada aneh sih kalau Cisnya ya pihak nih kita buka aja ini dalamnya juga ada jiret pronous grade D grade dia ya jadi bukan jiret from the world's grade and eddy jadi grade 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 ya gitulah gradi lah pokoknya bukan jiret ya jadi gradi ini ya van from the world's grade and eddy as in strong swirling wind current refering to the strong swirling intake air of turbocharger ya di kiri dan kanan kaya dua haus lagi di atasnya juga ada logo gradinya nih kita lihat aja hop ya ini reguler ya Oke kita lihat aja jadi ya buat yang PO sama saya masih mungkin bisa ada pecis ya soalnya ya posisinya random saya kirim random juga ya ini malah tatakannya nggak bisa pakai korea udah biarkan aja kita langsung lihat detailnya aja ini warnanya cakep sih ya untuk hijaunya ya tapi ya seri-seri sebelumnya juga udah udah pada saya jualin sih soalnya saya rada gimana gitu ya sama bodi kitnya rada ya selera masing-masing lah cuman saya kurang suka ini tukah mesinnya ada tonelan sprayer dan ada sedikit air fan kecil di R34 biasa ya ini ada tulisan gradi podo pronosnya di sini ya ini nomor 94 nomor bodi mobilnya ya di cut ini lampu depan udah dari Mika detailnya cukup oke ada logo GTR tapi kayak gimana gitu ya ya kayak gimana gitu kurang greget aja logonya ya ini juga ada Greg greedy di bawah tapi ya nggak kebaca nih tak tulisan apa ya nih lampu bagian bawah cuman bukan decal tapi ada lekukan kedalamnya untuk detail bagian sampingnya ini white bodinya kemarin udah pernah saya buka yang nismo biru ini dari plastik ya white bodinya yang ini karena nya ini udah nyatu sama bodi sepertinya enggak sih harusnya dari plastik ya plastik terus ini ada nomor 94 tadi ini white bodinya plastik ada detail handle pintu di sini ada tulisan 100% kaido house ini tulisan apa nih grt kurang tahu ya mungkin gradi gradi apa sih racing apa enggak tahu lah orang tahu juga nih di kaca depan juga ada logonya di kaca belakang ada 100% kaido house ada logo gradi lagi nih kiri kanan juga ada tangki bahan bakar sih ya harusnya disebelah kanan tapi ketutupan sama si white bodinya ya terus detail sebelah kanannya sama aja spionnya seperti biasa menjadi dia dari karet untuk ducktail detail belakang ini udah nyatu sama bodi detail lampu belakang ini udah dari Mika ada nih lampu remnya decal nissan skyline nih semua decal ya tetesan boost brigade juga lampu license plate ini juga cuman decal ada logo gradi lagi di sini ini license plate nya 34lc montano kurang tahu ya daerah mana untuk diffusernya sendiri ini dari plastik kenal pot juga dari plastik sasis seperti biasa dari daikas dan untuk kaido nya ya warnanya memang seperti begini sasisnya ban karet dan ini rolling dengan lancar setel seperti biasa untuk detail interiornya ini hitam roll case nya warna emas setir kanan ya untuk dashboardnya kayak kayak dibikin kasih kayak gimana gitu ya kayak akan kayak efek Alcantara tapi kayaknya bukan ya ya nih setir kanan detail lain udah enggak ada dan kita lihat detail mesinnya ya detail mesinnya nah harusnya sama aja seperti castingan castingan sebelumnya nih ya ini detail mesinnya juga cukup oke ya kayak itu sebenarnya cakep ya cuman tutup skalanya aja sih yang ya di jajarin bareng 64 lain ya gede sendiri sih tapi untuk R34 ini ya enggak seberapa off scale tapi ya karena bodykit ini jadi kayak rada gede gimana gitu ya tapi ya kembali ke selera masing-masing ya menurut saya cakep-cakep aja warnanya juga cakep ya yang ini ya ya kalau kalian teman ini harganya juga udah naik mungkin sekarang di pasaran berapa ya 275-300 kali ya ya itu aja deh untuk video kali ini kasih banyak nonton jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya daaah